Nick Kuipers mengungkapkan perasaan bahagianya usai pertandingan Persib Bandung melawan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu Malam, 1 November 2023. Persib Bandung sukses mengandaskan Madura United dengan skor 0-1 dalam pertandingan pekan ke-18 Liga 1 2023 hingga 2024. Apa yang tidak membunuhmu, menjadikanmu lebih kuat. Terima kasih banyak untuk timku, emoji hati biru. Sangat bangga mengenakan ban kapten, mencetak gol, dan membawa pulang kemenangan, kami pulang dengan bangga, tulisnya dalam akun Kuipersnik, Rabu 1 November 2023. Bagi back Persib, Nick Kuipers, bukan hanya berhasil menyumbangkan gol kemenangan dalam laga yang berakhir dengan skor 1-0. Namun juga menjadi pengalaman pertama, dirinya ditunjuk sebagai kapten tim Maung Bandung, sejak dirinya bergabung 15 Agustus 2019 lalu. Kepercayaan untuk menjadi pemimpin tersebut, diberikan, selain absennya Mark Klok yang biasa menjadi kapten, namun juga lantaran dirinya merupakan pemain asing yang paling lama membela Persib, dengan total 103 pertandingan telah dilewatinya. Sementara gol Nick Kuipers ke gawang Laskar Sapeh Kerab, menjadi gol ke-6 dirinya bagi Persib, dari 8.960 menit penampilannya. Selain 6 gol, sejauh ini Nick pun telah menyumbangkan 2 asist bagi Maung Bandung. Jumlah gol tersebut melampaui capaian prestasi individu dirinya selama menjadi pesepak bola profesional. Dimana torehan tersebut melampaui capaiannya saat masih memperkuat MVV Maastricht yang berlaga di kompetisi divisi kedua Liga Belanda, yakni 5 gol dari 162 penampilannya. Beg kelahiran Maastricht, Belanda 8 Oktober 1992 itu pun berpeluang menambah prestasi individunya. Terlebih, durasi kontrak kerjasama dengan Persib, masih akan berlanjut hingga 31 Desember 2024.